bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya mungkin hari ini saya akan mulai lagi untuk pertemuan 11 oke berhubung karena open board nya agak berat ya sebenarnya kalau saya pakai jadi saya akan coba untuk menggunakan microsoft one note oke hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan sebentar ya saya pindah dulu white oke motor DC kebalikan dari generator DC oke menarik dari sini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan disini karena sifat kebalikan dari motor dan generator ini yang selalu saya tanyakan kemarin prinsipnya yaitu kalau misalnya kita punya anggaplah ini sumbu kutub ya north ini south sudut tiba-tiba kita putar ya disini ada kumparan habis itu ini ada sudut disini ada flux 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 ini dialirkan anggaplah ini dialirkan oleh baterai baterai ini baterainya soalnya baterai ya ini dihubungkan sumnya oke jadi energi yang dialirkan listrik yang dihasilkan memutar nanti keluarlah gerakan ini gerak ya nah itulah salah satu fungsi nanti motor DC jadi dia di energi yang dialirkan itu melalui tegangan DC ya tegangan DC nah untuk kayak ini untuk dasar penerapannya itu dari hukum flaming sebenarnya yang sama dengan BIL Newton ya BIL satuannya Newton kalau kalian buka nanti di ini ya di buku BLT Raja kita panjurduannya buku BLT Raja maupun saya buku buku panduan yang lain yang di chapter 29 silahkan kalian buka saya akan bahas per bab semampunya dulu ya semampunya kalian menangkap sebenarnya karena saya hanya menjelaskan dari beberapa materi yang sudah ada yang di buku ini oke kita akan masuk tapi saya gak akan terlalu lebih mendalam sebenarnya di dalam motor DC ini karena sebenarnya hampir mirip fungsinya cuma yang membedakan nanti dia ini kebalikan dari motor maksud saya kebalikan dari generator nah kalau misalnya yang kita tahu generator itu kalau kalian buka di halaman ini coba saya cek dulu ya di halaman maksud saya 29.4 poin 29.4 disitu kalian punya persamaan itu P sama dengan I kali A sama dengan E B ditambah I A plus I A kuadrat kali R A tau apa artinya F dikali A ini adalah listrik yang masuk atau daya yang masuk di armatur seperti kita ketahui yang V ini yaitu tegangan output tegangan output dia karena apa dia adalah tegangan terminal oke sedangkan E B yaitu tegangan ini yang ada pada mekaniknya tegangan yang ada pada mekaniknya tapi yang untuk I A nya ini masih arus armatur sorry armatur I A kuadratnya ini sama arus armatur juga arus armatur R A nya resistan pada armatur artinya apa tegangan terminal adalah jumlah total sorry saya elek dulu ya tegangan terminal ini sebenarnya tegangan terminal ini atau daya yang ada pada terminal atau output yang kita misalnya pasang misalnya itu sama dengan jumlah dari energi mekaniknya ditambah maksud saya daya yang ada daya listrik yang ada pada mekaniknya sampai ditambah dengan daya yang ada pada armaturnya kalau logikanya itu kayak rugi-ruginya kan selalu kita bilang kalau yang di armatur itu dihitungnya rugi-rugi sebenarnya karena yang ini kan walaupun ini disebutnya daya ini kan rugi-rugi variable karena dia sifatnya adalah rugi-rugi tembaga jadi seperti itu nah selalu nanti kita akan bermain disini di f dikali a nya ya kali kuadratnya ada juga kalau misalnya kita mencari tegangan terminal misalnya v sama dengan nilainya itu nanti eb plus ia kali ra atau tegangan terminal ini itu sama dengan tegangan yang ada pada mekanik mekanik sedangkan ini adalah tegangan pada armatur logikanya kayak gini loh kalau misalnya kita punya rangkaian DC ya rangkaian DC seperti ini misalnya ini motor DC ini armaturnya armaturnya ini itu tegangan terminalnya ini v nya nah ini kan yang terhubung ya yang dengan listriknya dari tegangan ini nanti nyuplai tegangan dia mutar ngalirin listrik ke armaturnya ini nanti yang armatur ia kali ra nya ini yang eb nya nanti dia kan tegangan yang nanti disini tuh lebih gede intinya ya lebih gede tegangannya dari sini eb nya nanti yang menghasilkan putara mekanik nah kalau putara mekaniknya sendiri nanti itu yang disebutnya nanti torsi torsinya karena kan satuannya nanti gimana sih ngubah dari generator ke motor motor ke generator sebenarnya di generator itu seharusnya saya bahas tentang perubahan dari torsi ke listriknya tapi saya tidak terlalu bahas ke sistem tersebut karena saya lebih menariknya nanti proses perubahan listriknya sebenarnya karena nanti akan kita bahas disini jadi selalu kita ubah ya yang kalau misalnya V dikali A ini kalau di generator disebutnya tegangan output nah kalau di motor disebutnya tegangan input selalu kita pegang bersama input itu selalu lebih besar daripada output nah itu yang kita akan bahas nah kalau misalnya kondisi maksimum nih kondisi maksimum ada juga nanti kalau kalian misalnya ngeliat contoh 29.1 itu yang kalian lihat nanti perbandingannya ya contoh 29.1 perbandingan antara motor dan rotor eh sorry motor dan generator saya pindah dulu ya ke halaman selanjutnya motor dan generator ini perbedaannya sebenarnya banyak kita pindah dulu ya ke selanjutnya selanjutnya nah ini kalau misalnya kita sebagai generator ini sebagai generator ini saya pisahin dulu ya biar kayak di papan tulis gitu ya kayak di kelas gitu oke kalau sebagai generator kita masih ingat ya electric generated atau input itu sama dengan V ditambah IA kali RA ini tuh tegangan terminalnya terminal ini tuh yang sebenarnya kita sebutnya ini output sedangkan IA kali RA ini adalah tegangan armatur oke pak gimana kalau misalnya ada sunnya ada dividernya ada yang lain-lain oke anggap itu sebagai tambahan karena kan sun itu cuma gimana sun itu kan cuma terpisah kadang ada yang terpisah kadang ada yang menyatu kalau sunnya dia seri atau paralel tapi hukum utamanya kayak gini nah kalau misalnya sebagai motor nah kita perhatikan EB apa nih EB yaitu energi yang ada listrik yang dihasilkan pada mekaniknya nih dia berapa sih yang dihasilkan rotornya itu itu sama dengan tegangan pada terminalnya dikurang dengan IA kali RA perbedaannya ada di tanda di tanda ya perbedaannya itu ada di tanda nih perbedaannya itu ada di tanda artinya apa seperti ini selalu saya ulang lagi bahwa nilainya di sini yang kita anggap itu G itu apa tegangannya lebih besar berarti dia adalah input sedangkan yang ini adalah inputnya karena sifatnya sudah berbeda kalau EG tadi yang diganerator itu kan yang sebenarnya sudah disuplai ditambah dengan rugi rugi dan lain-lain sedangkan untuk motor ini kita mencari EB EB ini atau yang nanti yang memutar nanti pada rotornya misalnya kayak gini kita punya rangkaian yang sebenarnya hampir sama jadi kita punya rangkaian terpisah seperti ini V nya ini IARA ini SH nya ini kan yang electric generated ini tuh dari sini berapa sih yang disuplai dari total ini nah intinya kan ini lebih besar ini lebih besar ini lebih kecil karena dia yang proses energi nah kalau misalnya dia yang di motor ini kalau kita lihat yang di motor ini perbandingannya kita punya misalnya sun disini ada motornya misalnya disini tegangan terminalnya B misalnya ya ini kan yang masuk ini kan yang masuk ya nah ini tuh baru nanti yang armature ini tegangan armature karena ini tegangan yang masuk bukan berarti dari sini ya enggak ini kebalikannya nanti karena kan sifatnya dibalik tegangan yang masuk di terminal nanti yang jadi output di generator ini berupa jadi input di motor nanti mengalirkan ke armaturnya 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 nanti memutar mutar nih karena dia udah punya tegangan armatur dia kan otomatis nanti ada EB nya EB ini adalah energi mekanik yang memutar menghasilkan torsi jadi kan bisa juga kalau kita ubah ke dalam persamaan ya ini kan sama dengan V sama dengan EB plus IA kali RA atau tegangan mekanik ditambah dengan kenapa ini kan tegangan apa nih output ditambah dengan rugi-rugi selalu ini kan sebut sini rugi-rugi kan rugi rugi oke kalau kalian ngeliat nanti di halaman selanjutnya misalnya di halaman coba kita lihat ya di contoh mana nih contoh 29.1 ya contoh 29.1 oke kalau misalnya kalian lihat nanti lihat disitu sebuah mesin DC misalnya dia memiliki tegangan saya gak baris lagi bagi dulu ya oke dua tengahnya berapa 220 sorry eh kok malah kayak gini ya coba saya hapus dulu ya oke sebenarnya kalau memang feel free saya kalau mau ditanya via discord atau via apapun itu kalian boleh tanya sebenarnya tapi yang seperti itu memang yang jadi masalah itu kalau saya seringnya kasih kasih jebakan ke kalian jangan soal biar kalian belajar gak sih sebenarnya atau cuma nurut-nurut aja dari materi yang saya kasih misalnya seperti ini contoh 29.1 ya ini kan ada tegangan misalnya ini kan fungsinya yang A ini sebagai generator ya saat ini tegang terminalnya misalnya gini ini kan 0,5 Amper ya apa tuh 0,5 Ohm ya 0,5 Ohm sedangkan ini 220 Volt nah yang ditanyakan itu tentukan nilai IMF nya IMF ini itu tegangannya tegangan yang dihasilkan dari generator kalau di motor gimana berarti tegangan yang di inputkan ke motor sehingga menghasilkan gerakan nah kalau kita lihat dari bentuknya ini kan ini arus yang mengalir di masing-masing ini kalau kita tinjau tinjau pertama ini dia sebagai generator jadi memiliki daya yang sama tegangan yang sama resistan yang sama di armatur kita akan ubah simpatnya sebagai generator artinya apa kalau dia mencari tegangan IMF nya atau EG nya yang tadi saya sudah jelaskan materinya berarti apa dulu EG itu berarti sama dengan apa F nya kan berarti tegangan output nya tadi berapa 220 sedangkan arusnya tadi IA kali RA nya berapa IA nya itu 20 RA nya itu berapa 0,5 hasilnya berapa 220 tambah 2,5 230 volt generator itu jadi kayak gini nilai yang dari generator ini yang masuk itu yang diubah 230 ketika dialirkan keluar nih listrik dari generator ya itu berubah jadi 220 volt ini sebagai input ini sebagai output sekarang kita balik kalau dia fungsinya sebagai tinjau sebagai motor motor kalau kita tinjau sekarang sebagai motor anggaplah sama ya ada sun nya lah disini ada armature nya disini ada anggap berapa ya 20 atau berapa ya sama ya 20 ampere 0,5 ohm tegangannya yang sama 220 pak bentuk kurangkainya yang sama ya sama nama juga representasi cuma yang membedakan nanti dia itu bentuk arus ya ini misalnya kayak gini ya misalnya arusnya masuk ini yang keluar kayak gini set biar sama penjumlahnya set ini jumlahnya kalau misalnya yang di motor harus perhatikan lebih detail ya ini IMF nya 220 ini masuk ini keluar juga ya 20 keluar pertanyaannya dia gak ada arus beban sebenarnya dia ada dia ada arus totalnya armature nah yang ditanyakan kan EB nya ini EB nya tegangan IMF nya sebagai mekanik EB nya sama dengan V dikurang IA kali RA nya ini kan sekarang berubah yang output jadi input berarti berapa 220 berapa dikurang 0,5 dikali 20 hasilnya berapa 210 volt nah kebayangkan yang tadi inputnya 220 volt ini input ini input volt nya itu output nah hukum kekenalan kekekalan energi tetap sama dimana-mana input itu selalu lebih besar dari output kalau ya di bercandain kalian itu ya bapak kalian lebih hebat daripada kalian karena kalian itu output ibu kalian juga sama lebih hebat dibanding kalian makanya kalian itu adalah output jadi jadi kalau di bercandain sedikit ya kalau saya bercandain kalau ya kalian ini gerasi-gerasinya makanya makin kebelakang bukan tambah bangsa gimana ya ya seperti itulah terserah kalian nanti ngambil kesimpulannya oke kalau kalian nanti ngeliat contoh 292 29.2 dan lain-lain itu sama persis jadi saya gak usah saya ngambil satu contoh aja ya kecuali nanti kalau kalian nanya pak kasih contoh yang lain sebenarnya contoh-contoh di buku yang 29.4 29.3 29.2 sama sebenarnya contoh yang 29.2 ya kalau kita ngambil 29.2 misalnya mana nih buku saya oke saya tambahin lagi ya alamannya 29.2 nih dia pertanyaannya sekarang dia ini ada generator ya generator DC 29.2 ya saya tulis dulu ya 29.2 yang soalnya ya dia itu punya generator DC tapi penguatan terpisah tau ya penguatan terpisah kok pak pembahasannya motor DC tapi yang dibahas generator soalnya ntar dulu ini kan kalau ubah jadi motor tinggal diubah aja nanti bersamaannya oke anggap nih armaturnya IR nya kita punya IA nya 0,1 ohm 0,1 ohm setelah itu yang lain misalnya kita punya berapa tuh disoal arus sikatnya arus sikatnya 2 volt sorry tegangan sikatnya tegangan sikat itu tegangan sikat kalau kalian nyari sikat atau brush nya ya itu kelihatan sebenarnya generator DC sana gak libur ya maksudnya gak WFA kita bisa tunjukin kalian ke laboratorium elektro nilainya 2 volt garis dulu nih ciri khas saya ngajar nih saat digaris dibatasi biar kadang gak terlalu apa menyebar-nyebar gitu oke kita lihat sebuah generator DC dengan arus armatur sorry resistan armatur ya bikin ini jam 12 siang tadi pas habis kalian nanya-nanya itu jadi dia punya arus armatur tegangan armatur 0,1 ohm dengan tegangan drop sikatnya 2 volt sekarang dia itu ternyata bisa menghasilkan putaran 1000 rpm nih 1000 rpm kalau kepanyakan rpm apa rotation per minute atau per putaran per menit nah ternyata dia itu ngalirin arus atau arus beban itu I nya itu berapa 100 ampere habis itu tegangannya 250 volt bisa kelihatan ya logikanya ini kan apa nih output nya kan karena dia generator yang jadi pertanyaannya kalau kecepatan generatornya itu diubah menurun gitu ya menurun jadi 700 rpm nah lihat nih pertanyaannya if the generator speed drop to 700 rpm jika kecepatan generator diturunkan menjadi 700 rpm with field current unaltered artinya medan medan arusnya gak terlalu dihitung ya tapi yang jadi pertanyaan itu tentukan atau temukan arus yang dialirkan ke beban jadi yang mau ditanyain IA nya berapa lagi nih IA nya IA nya nih IA nya kalau udah 700 rpm oke cara yang paling sederhana dulu kita cari dulu ya RL nya ya rangkaiannya itu kita lihat kalau kalian lihat solusinya di RL nya itu 250 per 100 ohm coba 250 per 100 ohm RL dari mana itu RL sama dengan 250 per 100 ohm artinya kan ini tegangan tadi tegangan terminal V terminal nya sorry tegangan terminal 100 nya ini ini diambil tadi arus bebannya ini arus beban pada yang udah dikenakan sorry ini 250 ya 250 hasilnya 2,5 ohm artinya apa udah ketahuan nih bebannya nanti sekarang listrik yang dihasilkan pertama elektrik generator pertamanya kan tinggal dijumlahin ya 250 ditambah kita nyari nih energi inputnya 250 ditambah 100 kali berapa nih kali 0,1 ya 100 kali 0,01 karena dia kan arus beban arus armaturnya dikali dengan arus armaturnya ya sorry resistan armaturnya kan kalau misalnya dia penguatan terpisah dia kayak gini nih ini sendiri jadi kayak gini nih jadi ini udah ada resistan armaturnya ini bebannya berarti kalau arus armaturnya tinggal dikali aja 100 kali 0,1 ohm tadi sorry ini 0,1 ohm ditambah yang polnya tadi ini 2 volt ditambah 2 volt di total-total 250 tambah berapa nih 250 tambah 10 tambah 2 berarti 262 volt oke nah pertanyaannya kalau kecepatannya diturunin berapa sekarang EG2 nya mau ditanyakan inputnya itu berapa nih EG2 nya nih kalau perputaran diturunin ibarat kata tuh kayak di generator itu kalau misalnya kita muter ya muter misalnya muter generator motor diputer tiba-tiba supply gerakannya itu menurun coba kalau misalnya di PLTA airnya itu tiba-tiba menurun debitnya otomatis RPN nya menurun juga ya tegangannya juga berubah intinya inputnya gimana outputnya nanti pertanyaannya 250 nya ini bertahan atau gimana pak 250 ini standar tapi intinya nanti kita lihat nih 250 nya nanti ini bisa gak bertahan atau dikurangi yang namanya tegangan 220 itu ya tetap ya itu yang sebenarnya tegangan output gak peduli sebenarnya inputnya seberapa harus outputnya seperti ini makanya dia nanti nilai EG nya ini harusnya tetap lebih besar harusnya lebih besar tapi kita lihat nih kalau misalnya dia lebih drop berarti ini harus diseimbangkan saya tanpa melihat dulu ya EG nya ini kan tadi 262 perbandingannya 262 volt dikali 700 per 1000 RPM ya ini anggapannya kalau misalnya tanpa beban ya 700 nya dari mana tadi 700 itu perputaran yang ini nih 700 dibagi dengan 1000 RPM ini tuh tegangan yang kedua nilainya berapa 183 koma 4 lupa lebih rendah ternyata dari 250 berarti tidak visible sebenarnya ketika kecepatannya turun tiba-tiba seperti itu tidak visible nah sekarang pertanyaannya jika arus yang baru itu kita masukkan ya biar tegannya stabil jadi seperti ini EG2 nya kalau kita cari ini kan EG2 dikurang 2 ini tegangan sikat dikali arusnya arus armaturnya dikali bebannya 0,1 sama dengan ini kita pindahin dulu ya walaupun direkamannya kalian ngeliatin ini 0,01 sama dengan 2,5 2,5 dikali 1A artinya apa 2,5 nya ini adalah rangkaian hambatan yang ada pada sistem terpisah RL yang disini hambatan total yang ini yang RL yang direlutansi sebenarnya nah tinggal kita cari bandingkan ujung-ujung kan kayak gini ya EG2 nya 183,4 dikurang 2 dikali IA dikali 0,1 sama dengan 2,5 IA artinya apa sih pak ini kalau misalnya harus 2,5 dikali A kita tuh mau lihat tegangannya tegangan pada saat 700 RPM kan udah kelihatan pak EG2 nya 183,4 iya kelihatan sekarang kita mau lihat IA nya kalau misalnya tegangannya turun 153,4 berarti kan gak mungkin ini jadi output lagi pak iya seharusnya kan karena dari 1000 RPM kecepatan tetap tiba-tiba turun otomatis nilai standar yang 250 ini tiba-tiba anjrok drastis kan dari berapa poin gitu misalnya hampir 20 ya sekarang kita mau lihat dia kalau misalnya kita tambahkan lagi yang tadi oke EG2 nya tadi EG2 nya dikurang 2 tegang sikat-sikatnya dikali IA kali 0,1 sama dengan 2,5 kali IA nah kita lihat nih IA nya itu sebenarnya berapa IA nya 96,77 ampere artinya apa ini tuh arus armatur ketika perubahan drastis tiba-tiba atau rugi-ruginya nih rugi-rugi arusnya nih yang menyebabkan nanti bebannya jadi udah ketahuan ya tadi yang seharusnya arusnya tadi berapa kalau kita balik tadi arusnya harusnya berapa IA nya I nya berapa tadi 100 ya tiba-tiba turun jadi 96,7 lubannya otomatis berkurang ya tapi ya itu dampaknya stabilitas lagi sebenarnya bisa kalian bahas ini di materi pengennya sih ada diskusi gitu misalnya nanti ada materi yang lain ada yang bahas motor DC motor AC generator DC generator DC tapi feel free lah to ask sebenarnya oke itu yang kelihatan kondisi maksimum dan lain-lain nah kalau sekarang kita pindah ke yang lain-lain ya misalnya ke torsi dan bentuk-bentuk lainnya ini sih yang lebih terkait nih saya sih lebih banyaknya itu ke rumus yang terakhirnya aja rumusnya ya kalau kalian pelajari awal mulanya itu itu mah fisika dasar ya fisika dasar mekanik ya fisika dasar mekanik cuma kalau di sistem itu kita mau lihatnya kalau dari listrik ke mekanik selalu yang saya tanyakan itu misalnya 2 volt itu bisa mengubah keberapa RPM satuannya itu aja atau misalnya kecepatannya berapa karena itu kan yang selalu jadi satuan rotate-nya berapa torsinya berapa kan kalau misalnya kalau kalian buka 0.29.6 disitu kan ada ya T atau torsi sama dengan gaya dikali rotasi ya atau perpindahan ya force atau misalnya satuannya itu Newton meter meter ini kan sama kayak radius kalau misalnya perputaran itu di lingkarannya ini nanti kan diubah berapa radiusnya ini perputarannya sudutnya seberapa banyak sih perputarannya gitu force-nya ini yang energinya ini Newton-nya nanti per meternya nah balik lagi tadi karena kita power delivernya itu kita melihat ya di 29.6 power yang dihasilkan itu kalau diubah satuannya itu sama dengan torsi dikali omega watt artinya apa ini kan yang dari mekaniknya ini yang mekaniknya omega nya ini adalah sudutnya berapa besar sih sudut perputarannya nah kalau omega nya sendiri omega nya sama yang kemarin saya selalu bahas sinus ya 2V tapi karena ini bukan frekuensi 2V N N per 60 karena 60 itu kan persi satu siklus ya satuannya radian per sekon ini radian ditanya lagi Pak N nya itu apa cepatannya sesabarnya satuannya itu RPM dia nanti kecepatannya ini RPM nih V nya Pak ya terserah tinggal 14 nah kalau udah punya kayak gini V sama dengan V berapa kan berarti P nya itu berarti daya mekaniknya itu sama dengan 2V N per 60 dikali torsinya gaya yang bergerak nah kalau dipisah lagi berarti V sama dengan 2V per 60 sama kali N kali T atau kalau misalnya diubah satuannya ya NT dibagi 2 per 60 1 per 30 habis itu 3,14 dibagi 30 ya 9,55 gitu oke berarti yang kita hanya butuhkan nilai torsinya torsi atau Newton per meter nya dikali dengan RPM nya itu setara dengan daya yang dibangkitkan di mekaniknya oke jelas ya pindah poin 29.7 disitu sebenarnya perubahannya ya daya yang dihasilkan torsi perwat nya pak berubah gak sih pak masing-masingnya sebenarnya itu tergantung sebenarnya dari flux nya karena kalau misalnya yang di armatur itu kan kelihatan juga ya di poin 29.7 kalau kalian lihat yang di poin 1 sama 2 nya itu equating 1 and 2 we get TA atau torsi A dikali dengan 2 V kali N kalau misalnya di kalian lihat poin 29 ya titik 6 di 29.7 nya juga nanti armaturnya itu atau torsi armaturnya itu kan setara nih sebenarnya setaranya itu kalau misalnya kalau misalnya udah dikali flux dikali berapapun misalnya ya misalnya TA nya itu 0,159 dikali flux dikali jumlah lilita misalnya kan dikali arus soli reaktansi dikali P per A dikali sama dengan Newton meter Newton meter ini kan masih setuan torsinya ya torsi di armaturnya ini kan karena ada flux nya nih torsi yang dihasilkan dari mekaniknya dan lain-lain seperti itu nah ini yang sebenarnya yang perlu kita bahas mendalam tapi karena lagi-lagi fokus kita sebenarnya dihasilkan itu energinya jadi berapapun supply nya jadi kayak gini pertanyaannya sederhana nanti logikanya yang akan saya tanyakan di kalian nih siap-siap nih PR nya nih PR nya nanti pas pertama nanti PR nya yang saya tanyakan kalau misalnya nih saya punya kapasitas normalnya itu dia 2 volt 2 volt misalnya ya logikanya gini aja lah motornya itu kalau misalnya kapasitasnya 2 volt ya anggap kecepatannya bisa nyampe 100 RPM tiba-tiba saya masukin input tegangan 5 volt gimana apakah putarannya bisa lebih ini bisa lebih atau kurang kalau misalnya yang saya masukkan sekarang 1 volt gimana juga di RPM nah ini sih yang jadi pertanyaan nanti oke nah berpindah lagi ke yang lain misalnya di torsi shaft nya misalnya oke kalau berbicara tentang motor dah endingnya itu cuma bertanya tentang hukum fisikanya mekanicalnya sebenarnya ini ini apa shaft torsi ya atau misalnya torsi perubahan jadi kalau misalnya torsi ini dia itu hanya sebenarnya perkalian pengurangannya beberapa dari torsinya karena gini kalau generator itu dia kan berputar karena mekaniknya ya pergerakan dari sumbernya ya jadi di generer nanti keluar ke kebalian terminal kalau sekarang kebalikannya itu kalau misalnya diputar kembali dibalik dari listrik berubah jadi gerakan nanti sebenarnya ada beberapa torsi rugi-rugi jadi kalau misalnya kalian lihat detailnya di 29.8 29.8 itu yaitu shaft torque shaft torque dia itu sebenarnya selisih friksinya rugi-ruginya torsi A di kurang TSH ini sama dengan itu ini kan sama dengan ini torsi yang hilang torsi loss atau torsi yang hilang antara besi dan friksinya friksi mekanik jadi tiba-tiba berputar ada yang gak serempak gitu ya gak serempak itu ya ya itu perubahan dari shaft torsinya oke pak kalau nanya tapi gak apa-apa ya kalian gak apa-apa kok komen di saya nanti pak tulisannya jelek pak gak bisa dibaca gak apa-apa gak apa-apa saya bilang gak apa-apa saya nerima kritik dan lain-lain cuma yang saya bilang lagi kalian tetap baca panduai saya hanya menambahkan atau mendetailkan sebenarnya apa yang di buku karena tadi waktu saya tanya bang philip ya ketua ini ketua semu katanya jelas kok pak buku belter rajanya cuma ada bagian-bagian yang menghilang mungkin oke tapi ini juga mengakomodir kalian misalnya yang udah balik ya kayak hasbi misalnya udah balik pak gimana ya pak nanti misalnya kalau satu jam itu kita nonton video aja cuma pertanyaannya kalian siap nih nanti kalau satu jam saya kasih misalnya serasa muncul beneran ditonton gak nih nih ditonton gak nih ingat loh Bagas Lady Isra Rapi Roma Rizky Isra Rapi pokoknya ingat terus nih kalau misalnya ditonton saya minta kalian jelasin ke saya dulu nih reviewnya nih nanti nih nih kalau misalnya motor 2 volt kecepatan 100 rpm dikasih 5 volt tegangan inputnya dan 1 volt kejadiannya kayak gimana rpm nya berubah kayak gimana naik atau turun atau gimana gitu sekarang kita pindah ke equation formula nya V nya itu sama dengan IA dikali RA EB nya sama dengan flux nya ini ZN ini dari armature nya sebenarnya dikali P per A oke nah kalau bahas-bahas soal sih nanti boleh kalian nanti bahas soalnya pak mau nanya dong pak yang soal contoh soal misalnya 29.6 29.7 bisa dijelasin pak bisa tapi menurut saya sebenarnya kalian udah bisa mempelajari masing-masing cuma hati-hati ya bandingkan nanti buku belter aja yang agak buram-buram itu yang filenya sekitar 60 mb dibangpilip sama ini dan saya kasih yang udah agak jelas warnanya dibandingkan sebenarnya berapa sih perubahannya nanti dan perbedaannya oke nah untuk speed regulation nya tor speed dan lain-lain itu oke nanti kalian pelajari dan lain-lainnya sekarang saya akan masuk di karakteristiknya sebenarnya yang paling utama saya pindah lagi ya di karakteristik motor DC karena yang poin utama dari karakteristik ini sebenarnya gimana kalian itu ngeliat nanti kayak generator DC kan tadi perbedaannya ada penguatan terpisah penguatan besar sendiri ada yang seri paralel kompon panjang kompon pendek misalnya kan nah sekarang kalau misalnya karakteristiknya sekarang kalau kita udah berbicara kecepatan tors dan lain-lain itu oke itu sebenarnya udah kalian dapatkan di fisika tapi sekarang kalau karakteristik motornya itu kita kan punya seperti ini karakteristik motor DC ya karakteristiknya motor oke yang pertama itu kan ada kalau kalian buka chapternya 29.12 kalau belajar ini biasakan nanti videonya di download dulu habis itu kalian bandingkan di bukunya ya biar kalian lihat itu kan yang pertama ada torsi dibanding dengan arus armatur IA habis itu yang kedua itu kecepatan dibandingkan dengan arus armatur habis itu yang ketiga itu kecepatan kecepatan dan torsi jadi kayak gini kalau di motor itu kalau torsinya gede kecepatannya kurang kok bisa pak jadi kayak gini kalau misalnya kalian pindah ke gigi 1 itu torsinya gede makanya kan dipakai untuk nanjak kalau misalnya gigi 4 kan itu gede kan kecil kan torsinya kecil tapi kecepatannya besar nah ini sebenarnya yang nanti kita akan cek nanti ini yang tadi torsi ke arus armatur ini lebih dekat ke elektrikalnya sedangkan kalau misalnya kecepatan ke arus ini ini sebenarnya karakteristik biasa tapi kalau misalnya kecepatan ke torsi ini udah gak mengandung unsur arus armatur berarti dia udah mengandung mekanik ya mekanikal ya oke sekarang kita perhatikan dulu kalau misalnya dia karakteristiknya let me see kalau misalnya seri atau armatur gitu ya kalau misalnya dia terhadap torsi dan arus armatur kalian bisa perhatikan ya ada gambar grafik di gambar 29.14 dan 15 itu dia kan ada kayak gini ya jadi sepanjang arusnya semakin tinggi nih yang tadi saya bilang dia kan ada torsi armatur ya dia bisa arusnya semakin tinggi nih ini arus armaturnya dia bisa bergeser nih torsinya bisa apa nih bergeser ya tapi dia nanti ada torsi shaftnya pergeserannya itu nanti sama juga nanti sebenarnya dengan RPMnya semakin tinggi RPMnya ini arusnya nih gimana apakah kecepatannya semakin tinggi arusnya semakin besar atau kebalikannya nih semakin kecil tegak semakin kecil arusnya semakin kecil juga nih kecepatannya ini kan N nya RPMnya rotation per minute nya N nya dan IA nya paling nanti kalau saya tanyain kalian kalian baca aja sih materinya kalau kalian baca minimasi kalian berusaha mengartikan di materinya ya logikanya seperti ini ketika nanti torsi dan arus itu sama torsi jadi kayak gini kalau misalnya nambahkan semakin besar arusnya semakin tinggi torsinya tapi perlu diperhatikan yang garis lurus ini tuh yang efisien tapi kejajiannya ada yang menunggu grafiknya kayak gini nih habis itu ada juga yang kayak gini jadi sebenarnya ada yang gak seimbang ketika torsi dan elektrikalnya masalahnya apa torsi dan elektrikal ini arus itu kan kalau misalnya stabil kalau gak stabil gimana jadi kayak gini kalau puternya berat di torsi itu gimana kelistrikanya jadi kayak gini kalian punya kecepatan yang tinggi ya atau kecepatan yang tinggi tapi torsinya gede otomatis nanti berpengaruh kan motor mau berputar cepat tapi ketahan sama torsi kan otomatis efek elektrikalnya nah itu yang jadi masalah sebenarnya makanya itu yang harus diperhatikan nanti penyusunan pada saat pemilihan mau torsi gede atau kecepatan besar pak ada gak pak torsi besar kecepatan besar sampai saat sini saya belum nemu coba kalian nanti cari ada gak kalian aja ada nemu ya itu salah satu saran sih sekarang kalau kita lihat nih kecepatan dengan kalau ini kan tadi torsi taper ya sekarang kecepatan dengan arus armatur kita lihat nih perbandingannya kalau kecepatan dibanding armatur ini kita lihat ya sebenarnya dia semakin meningkat juga karena kan kita tahu ya dia sebenarnya sebanding ya berbanding lurus kalau kalian lihat rumusnya ya nrrpm ini kan sama dengan kalian di nomor 2 ini ya ini gak kelihatan nih nomor 2 ini kan dia kan yang kecepatan ini n sama dengan ada kan logika kayak gini ya hampir start ya energi yang dihasilkan mekanik dibagi dengan buksnya itu sama dengan rpmnya jadi logikanya sama yang saya bilang tadi kalau bebannya semakin besar berarti kan berputar rpmnya ini kan semakin besar harus semakin besar kan otomatis nanti arus armaturnya juga harus semakin besar tapi yang jadi masalah nih kalau misalnya udah cepet tiba-tiba gak ada tanpa beban gak ada tanpa beban tapi udah berputar kencang nah ini yang jadi masalah coba kalian lihat tuh ketika arus bebannya dan arus armaturnya semakin kecil tetapi kecepatannya tinggi itu yang berbahaya gak seimbang karena perubahan secara drastis tiba-tiba oke nah sekarang kita lihat nih kalau yang dari segi mekanik kecepatan dan torsi efeknya kalau motor sih jarang ya tapi karena dipakai di industri itu yang sering diperhatikan gitu cepatannya torsi nanti bisa kalian lihat di perbandingan torsi kalau torsi nih torsi sama kecepatan nih ini kan arus ya 9.18 itu kalau misalnya torsi yang tadi kalau misalnya kita gambar grafik ini N sorry N nomor 1 ini N oke ini ada torsinya coba saya dimana nih kalau gak kenemuan ini N nya ini T A nya sebanding ya ini T A selalu ada torsi shaft nya kalau berubah tiba-tiba I A ini adalah 29.17 tadi alatristik nya oke sekarang kalau misalnya kalian lihat lagi di karastristik sun motornya ada di kompon juga sebenarnya masing-masing beda ya kalau saya tambahkan yang dulu ya kar motornya itu sorry selalu perubahan lagi ya oke sekarang kita lihat nih kan ada karastristik sun ada yang kompon artinya apa ada yang seri ada yang paralel ada yang sun sendiri ada kompon panjang kompon pendek nah dia sama dia ada yang karastristiknya nanti torsi dengan arus ada yang kecepatan dengan arus karastristiknya cuma ini dia perbandingan-perbandingan sederhana biasa gimana cara menggambarnya kecepatan dengan torsi nah sama juga yang nanti di kompon ini kalau kita lihat yang tadi torsinya ini torsinya torsi ya sama ya semakin besar arusnya semakin besar juga torsinya nah sama juga nanti kalau kecepatannya ini nih dia kan ada kayak gini ya mau sorry saya malah gambarnya di kompon saya pause dulu ya nah kalau yang disini kita gambar dulu kalau misalnya kita punya ia ini kecepatan dia udah cepat duluan nih jadi udah starting awal arusnya 0 kecepatan udah tinggi nih jadi ketika masuk otomatis langsung berputar cepat sampai dengan terakhir nanti ada perubahan jadi seperti itu nanti kalau tiba-tiba perubahan cepat dia akan jatuh gitu kecepatannya sekarang kita lihat yang di kompon nah di kompon ini ada beberapa perbedaan sebenarnya ada kumulatif ada yang differential oke nah sebenarnya gak terlalu mendalam sih ya cuma yang jadi perbedaan nanti differential ini sama yang kayak tadi kumulatif ini dia cuma gak terlalu banyak dibahas sebenarnya tapi kalian cukup perlu tahu apa itu yang sun sama komponnya karena yang selalu dibandingkan nanti kayak kecepatan arus sama torsi nah nanti kalau kalian lihat misalnya contohin di soal yang 29.32 dan yang lain-lain itu sebenarnya hampir sama pembahasannya sama cuma dimana-mana nanti kita itu selalu kalau di motor dan generator itu membaca grafik nah nanti akan saya lihat pas pertemuan live ya pertemuan live nanti pertemuan live nanti pertemuan live akan saya bahas mendalam nanti tentang gimana sih melihat perbedaannya nanti tentang kalau sun kalau motor seri gitu karena selalu sama-sama itu aja nanti pertemuan live nanti sun dan seri misalnya kan atau kompon ini kapan dipakai kapan enggak gimana fungsinya gimana nanti cara mengaktifasinya jadi seperti itu oke sekian dari saya dulu karena saya rasa kayaknya kuliah lain udah mulai karena saya rekamannya di kampus terima kasih semuanya jadi materi nanti sampai di ini ya pertemuan 10 ini sampai nanti tentang pembahasan sun kompon dari prinsip motor DC pembahasan soalnya nanti sampai yang untuk perbandingan membaca kurva sebenarnya yang paling utama di motor karena ngeliat grafik perubahan oke saran saya nanti coba dipelajari dulu nanti yang soal di 29.32 nah itu 32.3 ini yang nanti kalau kalian baca 29.32 29.33 nah kita akan bahas lebih mendalam juga oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh